Halo teman-teman, Assalamualaikum Kali ini kita mau masak Kikil sambal mercon super pedas Oh iya, buat kalian yang belum subscribe Kita tunggu subscribe-nya dulu ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar gak ketinggalan Update-an dari kita Dan langsung aja kita simak Bahannya ada apa aja ya Ada kikil yang udah kita rebus Dan dicup bersih Untuk bumbunya Ada 9-10 buah cabai rawit 2 siung bawang putih 1 ruas cahe 1 ruas lengkoas Dan disini kita pakenya Bawang merah yang agak kecil-kecil Jadi kita pakenya sekitar 7 siung 1 buah cabai merah besar 2 lembar daun salam Dan 2 lembar daun jeruk Dan disini juga kita tambahin Bawang cabai biar pedasnya lebih mantep Tahap pertama Potong kikil Kita potongnya kotak-kotak Kalian bisa sesuaikan potongannya Sesuai dengan selera Setelah semuanya selesai dipotong Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita mau ngulek bumbu Tapi seperti biasa Sebenarnya ulek Kita potong kecil-kecil dulu bumbunya Kemudian Satukan dengan bumbu lainnya Beri sedikit garam Ulek bumbu Ulek bumbu Kalau bumbunya udah halus Sekarang kita lanjut Ke proses pemasakannya Seperti biasa Nyalakan dulu rice cooker Tuang minyak buat menemis bumbu Kemudian tutup lagi rice cooker Dan tekan tombolnya ke arahku Setelah minyaknya panas Masukkan bumbu ulek Aduk dan tumis bumbu Sampai harum dan mateng Kemudian tutup lagi rice cooker Agar matengnya lebih cepat Setelah kira-kira 1-2 menit Kita buka rice cooker Lalu kita cek bumbunya Kemudian Masukkan 2 lembar daun salam Dan 2 lembar daun jeruk Aduk kembali Dan semua bumbunya Udah mateng dan harum Aromat dalam jeruk Dan dalam salamnya pun Udah keluar Langsung aja Masukkan kikilnya Kemudian aduk rata Sampai bumbu dan kikil Menyatu Setelah itu Tambahkan sedikit air Kemudian aduk kembali Pada saat mendidih Langsung aja Kita masukkan bumbu Ada 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaudung bubuk Dan sejumput garam Aduk sampai semuanya Tercampur rata Tambahkan juga Bon cabai Atau cabai bubuk Dan kalau yang gak gitu Suka pedas Ini bisa di skip Kecap manis Untuk jumlahnya Sesuaikan dengan selera aja Setelah itu Aduk kembali Dan sekarang Kita udah bisa Koreksi rasanya dulu Setelah semua rasanya pas Kita cuma butuh waktu Sekitar 1 menit aja Buat matengin semuanya Dan sekarang Ini udah bener-bener matung ya temen-temen Lihat nih sambalnya Bener-bener merah Dan menggoda banget ya Dan gak pake lama Langsung aja Kita pindahin ke piring Buat disajikan Ini asli enak banget Apalagi dinikmati Dengan nasi putih hangat Ini bakal ngabisin nasi banget Karena ini pedasnya pol ya temen-temen Buat kalian para pecinta kuliner pedas Menu ini Wajib banget dipraktekan Dan dicoba Karena selain rasanya enak Pedasnya nagih Harganya pun juga murah Karena bahan bakunya pun 6.000 perak Dan sekian dulu Video resep kita kali ini Ketemu lagi Di video resep kita yang berikutnya Makasih ya udah nonton Semoga bermanfaat Sampai Sampai Sampai